Ini tentunya sebenarnya bukan hal yang baru ya dari tahun Indonesia sendiri itu sejak krisis Indonesia dan ASEAN ya sejak adanya finansial krisis Asia 1999-1998 itu kan salah satu penyebabnya adalah karena terlalu tergantung kepada dolar ya jadi hutang dalam dolar kemudian juga kebutuhan dolar saat itu sangat dibutuhkan gitu kan jadi memang di dunia ini sebetulnya wacana itu sudah lama ketika yen juga akan muncul sebagai yen blok gitu kan jadi ada alternatif-alternatif itu selalu dimunculkan gitu jadi ketika yen itu dulu dianggap juga nanti bisa menjadi jadi dunia ini kan bagusnya itu terdiversifikasi gitu mata uang yang digunakan tapi kan pada akhirnya dolar itu sangat dominan kemudian muncul kompetitor-kompetitor tadi yen gitu tapi kan yen Jepang perekonomiannya semakin memurut terus kemudian ada lagi Eropa waktu Eropa meluncurkan Euro ya kan nah Eropa itu dianggap juga nanti bisa menjadi pengganti saat itu kan dia diluncurkan 2009 nah itu juga dianggap oh ini nih alternatifnya tapi ternyata Eropa tuh krisis kan 2011 dan sampai Covid terpuruk gitu sampai sekarang mengalami berbagai macam permasalahan ada Brexit dan sebagainya nah itu akhirnya Eropa bugur lagi juga sebagai mata uang kompetitornya US Dollar gitu nah terus kemudian muncul China dong di tahun 2010-an yang ekonominya begitu booming ya akhirnya oke mungkin inilah yang akan menggantikan US Dollar yuan blok gitu apa tuh namanya karena China juga ya semua negara berdagang dengan China ya otomatis mata uangnya bisa digunakan kayak gitu jadi memang ini bukan hal yang baru sebetulnya ya karena apa? karena dengan sistem yang ketergantungan terhadap dolar itu seringkali menimbulkan krisis jadi arsitektur yang tergantung kepada satu mata uang itu memang ketika ada apa-apa dengan perekonomian kita ya dalam arti bahwa misalkan tadi ada kenaikan suku bunga Amerika kemudian kita jadinya nah dengan sistem-sistem itu jadinya karena kita tergantung ya itu rentan terhadap finansial krisis nah akhirnya tentunya ada keinginan dari negara-negara itu untuk melepaskan ketergantungan terhadap dolar itu ya untuk mengurangi kerentanan terhadap krisis finansial global gitu jadi itu saya melihatnya seperti itu sih jadi dan ini bukan hal yang baru ya dalam penelitian saya dulu di 2006 kebetulan disertasi saya tentang ASEAN Currency Union ya memang apa tuh itu menjadi satu hal yang menarik ya untuk kita kaji bahwa ya negara-negara itu berupaya untuk melakukan diversifikasi gitu supaya tidak tergantung hanya kepada satu mata uang karena kalau tergantung itu akan meningkatkan kerentanan seperti itu oke baik karena memang bukan hal yang baru begitu ya terkait masalah ketergantungan terhadap dolar ini Anda melihatnya untuk untung dan juga ruginya dan sebagaimana dampak juga yang akan dikenakan oleh tanda air apa saja di mata Anda Bu Telisa nah benar bagus sekali ya kita mengupas untung rugi ini jadi begini untung rugi terkait dengan dolar AS ini ya jadi gini kan AS ini sudah long history sejak 1944 sejak kehancuran sistem Bretton Woods ya munculnya IMF dan World Bank disitulah muncul hegemoni US dollar ya dimana dolar itu digunakan sebagai mata uang yang tidak terlalu di tight dengan emas dan dia karena negara-negara kan meninggalkan gold system ya kalau dulu kan mata uang itu di tight dengan gold gitu yang disebut sebagai gold system nah kemudian sejak 1944 gold system itu hancur ya digantikan dengan perjanjian di Bretton Woods itu akhirnya IMF World Bank muncul nah dolar inilah yang sebagai mata uang benchmark di dunia kayak gitu jadi sudah dari tahun 1944 ya hegemoni dari US dollar gitu nah tentunya dolar ini sebagai mata uang dunia itu kan salah satu karakteristiknya seharusnya tuh mata uang itu stable ya jadi 100 dolar sekarang dengan 120 tahun lalu tuh gak terlalu jauh bedanya tapi beda kayak di Indonesia ya uang 100 ribu jaman sekarang dengan 100 ribu jaman dulu wah beda banget gitu karena memang tidak stabil ya nilainya gitu secara value sehingga sebagai store of value itu menjadi kurang ini ya kalau misalkan sering terjadi inflasi nah dolar waktu itu kan relatif stabil salah satu kelebihan kita dengan US dollar itu biasanya mengikuti stabilitas dari negara tersebut karena negara yang dijadikan mata uang itu cenderung karakteristik sektor keuangannya tuh stabil ya dan mata uangnya pun stabil sehingga ya kita dan Amerika kan sampai saat ini masih menjadi negara adidaya nomor satu di dunia secara GDP ya memiliki kekuatan dari sisi ekonomi, politik, geopolitik ya ketahanan, keamanan, dan seterusnya dia memang teknologi itu kan memang penguasa besar di dunia jadi tentunya kita dari sisi stability ketersediaannya juga tersedia market mechanismnya juga tersedia dengan baik pasarnya sudah sangat dalam jadi instrumen-instrumennya tuh sudah sangat lengkap gitu loh itu keunggulannya kalau kita menggunakan mata uang yang memang sudah lama digunakan sebagai international currency nah tapi bagaimana kerugiannya apabila kita meninggalkan kalau keuntungan udah jelas lah ya kita sudah merasakan bersama gitu tapi kerugiannya apa nih kalau kita meninggalkan dolar AS ini ya nah artinya gini bahwa AS itu tetap masih dominan dalam berbagai politik maupun ekonomi gitu jadi kalau kita meninggalkan ya tentunya akan ada dampak dari sisi kerjasama mungkin ekonomi karena AS masih sebagai pasar yang besar kayak gitu nah mereka kan bisa saja misalkan kalau misalkan kita meninggalkan US dollar secara politiknya ya mereka akan mengurangi misalkan investasi ke Indonesia misalkan seperti itu itu ada resiko-resiko seperti itu ada ya dari sisi trade-nya mungkin juga pasar ekspornya nanti kita bisa dihambat dan seterusnya itu ada karena walau bagaimanapun kan dolar ini ingin ada simultan relationship juga gitu yang saling menguntungkan ya apabila kita kemudian kita meninggalkan US dollar mungkin narasinya tuh jangan seperti itu ya karena khawatir tuh ada efek negatifnya juga bukan kita takut dalam arti seperti itu tidak tapi kita harus smart gitu harus hati-hati membaca politik mata uang ini gitu politiknya jadi artinya dedolarisasi ini sebenarnya lebih kepada jangan itu mungkin istilahnya lebih baik diversifikasi itu lebih cantik ya kalau diversifikasi karena kalau diversifikasi wajar setiap negara pengen melakukan diversifikasi supaya lebih stable gitu tapi kalau meninggalkan dollar nah itu nah rasinya kesannya kita mau meninggalkan kerjasama dengan US juga nah itu yang harus kita jaga narasinya seperti itu ya jadi hal yang positif untuk diversifikasi gitu ya supaya kita selain dollar ada alternatif lainnya itu mereka akan lebih menerima gitu selamat menikmati selamat menikmati